bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasulullah Arisunandar putra bujaya hadikusuma adiningra youtuber kontroversi ketemu lagi sama sama youtuber kontroversi jujur tegas dan berani di video kali ini saya akan menjelaskan tentang job polandia buka tapi masih banyak yang menganggur kenapa? mungkin jujur ini sangat membingungkan jadi bukan bagi kalian saja yang bingung bagi saya sendiri juga sangat membingungkan biar kalian tidak bingung jadi tolong disimak baik-baik videonya biar tidak ada salah pahaman di antara kita jadi biar paham biar tidak seperti video yang kemarin itu waduh sangat heboh itu padahal judulnya saja itu job polandia buka padahal saya itu tidak mengatakan job polandia buka jadi kalian itu jangan apa namanya mas remeh temeh yang menyerang ya mas remeh temeh yang jadi masalah itu saya bilang pekerjaannya sangat terbatas oke lah kita gak usah bahas yang itu lah kita sekarang bahas yang sekarang ini oke jadi job polandia itu job polandia buka tapi pekerjaannya tapi masih banyak yang nganggur saya jelaskan lah jadi memang benar mas disini job polandia memang buka lah buka cuma agensi saya yang sudah menutup pendaftar baru itu mungkin kalau di agensi-agensi lainnya masih buka saya juga tidak tahu lah dia mau di oper kemana saya juga tidak tahu lah enggak ngerti pokoknya dia job polandia memang masih buka lah kayak gitu dan di video kali ini saya juga tidak akan apa ya tidak melarang kalian dan tidak menyuruh kalian tersesat kalian lah saya hanya memberi gambaran aja lah video ini bukan untuk menakuti-nakuti dan untuk bukan untuk menjauhan kalian lah saya ini gambaran saja gambaran di polandia lah kayak gitu jadi job polandia memang buka mas bro jadi buka sudah dan teman saya juga ada mengatakan buka apa segalanya memang buka lah memang buka enggak tutup oke buka lah ada tapinya kan tapi masih banyak yang nganggur nah ini perlu kita bahas panjang lebar yang sangat menarik mas bro kenapa kenapa di polandia banyak yang nganggur itulah kenapa itulah kenapa kenapa mas bro jadi saya itu ngomong berapa kali diulang itu jadi sangat simple sebenarnya saya itu sangat mas blog sangat sangat logik sangat masuk akal halusnya saya itu jadi karena banyak nganggur itu ya karena pekerjaan yang sangat terbarasi pekerjaan yang kurang kayak gitu ada kan salah satu ada salah satu orang youtuber mengatakan katanya kayak gini nih serah lah dia menyerang saya menyerang saya tak serah katanya apa namanya banyak yang menganggur itu disebabkan walk permit katanya kan ada yang kayak gitu kan walk permit itu nunggu walk permit sekitar tiga bulan jadi kalian tuh harus berpikirlah masa nunggu walk permit sampai tiga bulan itu tidak logik tidak masuk akal tidak masuk akal kayak gitulah sedangkan teman dia lima bulan masih nganggur itu kan gimana coba alasannya jadi gimana ya enggak inilah enggak enggak match maksudnya tidak tidak sama gitu kalau memang walk permit tiga bulan otomatis yang nganggur lima bulan itu enggak ada nyatanya kan yang nganggur lima bulan ada seharusnya kan sudah setelah walk permit tiga bulan berarti yang nganggur lima bulan memang gak ada harus kerja harusnya tadi kan ternyata kan masih nganggur lima bulan berarti memang ya itu enggak ada kerjaan susah banget mengatakan enggak ada kerjaan bilang aja enggak ada kerjaan susah sudah gitu advisor itu enggak adalah alasan-alasan walk permit saya itu mas Brods ini kerja sudah empat kali pindah dari mulai Saya kerja di pabrik daging Satu hari kerja, setelah itu dua hari kemudian Saya di pabrik promen plastik Setelah itu satu minggu di kerja promen plastik Habis itu ada corona Tiga hari kemudian saya di pabrik tomat Setelah di pabrik tomat Habis itu sudah beberapa bulan Saya itu diem di rumah Agensi penampungan sementara Sekitar seminggu lebih lah Dipindah lagi ke, mana itu? Gendas Gendas di pabrik daging Sekitar sebulan, sebulan lebih Nah dari Gendas pindah lagi ke Wuroklo Itu jaraknya enggak lama Tiga hari lah dari Wuroklo sekitar sebulan lah Kayak gitu, di Wuroklo sebulan lebih lah Nah habis itu dari sini pindah lagi Nah sekarang saya pindah lagi disini Nunggu kerjaan lagi nih mas Sekarang saya masih nganggur nih Apakah nunggu work permit? Yang enggak harus lah Saya makanya saya pilih telepon Mas karena sudah kerja Saya sudah pindah mbak Pindah kemana? Saya bilang balik lagi ke Gorso Tapi belum kerja Apa nunggu work permit? Apa nunggu work permit? Apa usahanya dengan work permit? Jadi bukan masalah work permit Kerjaan Ada work permit juga Kerjaannya enggak ada Enggak mau kerja apa Kayak gitu lah Jadi susah banget Enggak ada kerjaan Emang bener Enggak ada kerjaan Jelas Ini fakta Saya tuh berdasarkan fakta Bukan berdasarkan data Kayak gitu Ada yang ngomong mas Katanya Bukan apa namanya Kamu ini bukan kapasitasnya Yo Semua youtuber juga Bukan kapasitasnya Namanya juga youtuber Saya kan Membocor-bocorkan Kayak gitu Karena informasi Sekarang itu berita-berita pun Kadang-kadang ambil dari youtuber itu Kalau pengen tahu Ambil dari video-video orang Shoting-shoting Secara Kalau wartawan kan belum tentu Kalau ada kejadian Makanya sekarang kan Kalau ada kejadian Kalau kita cepat-cepat Itu Bikin video Video itu viral Bisa diambil dari Bisa diambil Berita kayak gitu Sekarang ini Jadi berita pun Ambil dari Para youtuber gitu Seperti sekarang juga Kalau saya udah terkenal Bisa jadi Video saya diambil Ya begitulah mas bro Jadi intinya Jadi kayak gitu Kalau masalah buka Buka lah Sekarang bulan dia Buka Udah Busik Tapi ya kerjaan itu Sangat terbatas Saya jelaskan lagi Jadi banyak menganggur itu Bukan berdasarkan walk permit Apa ini walk permit 3 bulan 4 bulan Saya itu dari pindah ke sana Tidak butuh waktu 3 bulan 4 bulan Mungkin Berapa hari Kalau ada kerjaan Langsung kerja Apa ini harus walk permit Walk permit Intinya gak ada kerjaan Bukan berdasarkan walk permit Kalau ada walk permit Kenapa yang 5 bulan Masih nganggur itu Kami mengurus walk permit Mungkin gak diurus Terus dari mananya Memang kerjanya gak ada Itu di tempat saya itu Yang nganggur sekarang ini Sekitar berapa ya 20 orang Nganggur nih Kan yang baru datang 10 orang Terus Yang sudah lama 10 orang Itu yang sudah sebulan yang lalu Saya baru Semingguan 2 minggu lah Saya nganggur kayak gitu Terus yang 2 minggu Yang 10 orang itu Sudah 2 kerja 2 orang kerja Di operin Dua orang gitu Yang dimasukin Sekarang kan kita Lagi menunggu kerjaan Yang di kebunan Berkebunan pun Belum siap Untuk dikerjakan Memang mau kerja apa Kalau kayak gitu Orang yang ada kerjaan Mau kerja apa Intinya itu Kalau orang Mendatangkan pekerja Itu kan Harus ada kerjaan dulu Terus juga gak mau Kalau gak ada kerjaan Mendatangkan orang Mau kerjaan apa Musah mau nganggur Kayak gitu Intinya Kenapa di Polen Dia banyak nganggur Ya itu tadi Gak ada kerjaan lah Titik sudah Saya itu sudah Apa ya Sudah Kayak suruh Kayak gitu Di tempat-tempat Tapi memang Gak ada kawasan industri Jadinya tenaga kerja itu Diserap Dengan Diserap Itu Kawasan industri Kalau kawas industri Nggak ada Gimana Mau nyerap Itu aja Intinya Seperti kerja bangunan Disini Contoh kerja bangunan Kalau kerja bangunan Disini Dekatang sama Banyalah Paling pada nganggur Maksudnya sih mas Ya orang gak ada proyek Kalau pun ada proyek Maksudnya sedikit Gak seperti di Malaysia Di Taiwan Proyek itu banyak kan Proyek bikin perumahan Sini sedikit lah Proyek-proyeknya gitu Gak sebanyak itu Enggak Jadi disini Apa namanya Kayak pembangunannya Agak lambat lah Walaupun lambat kan Mungkin dari dulu Dari dulu kan Membangun terus Ayo pelan-pelan Mungkin gencar lebih gencar Di Indonesia Sekarang Indonesia Sudah membangun di mana Maka itu jalan tol Di mana Di sini Membangunnya itu Jadi kayak agak lambat Begitulah Jadi Kerja itu yang sangat terbatas Sudah Bukan masalah Work permit Apa itu dan ini Itu sih Terserah kalian lah Kalau kalian percaya sama saya Terserah Kalian gak percaya Terserah Intinya emang gitu lah Apa yang saya sampaikan Memang berdasarkan fakta Yang sebenarnya Di sini Jadi kayak gitulah Jadi Yang anggur itu Bukan tempat saya aja Mungkin Mungkin ada lagi Yang emas Males atau gimana Saya itu mau kerja apa aja Mas Mau kerja daging Yang ding sekali pun Saya maulah Kalau ada kerjaan Untuk sementara waktu Memang gak ada kerjaan Nyatanya kayak gitu Nyatanya gak ada kerjaan Makanya yang dari Indonesia itu Mau berangkat juga Lambat Pasannya kayak gitu Gak ada kerjaan Mau dikirim besinya Ini mengerja apa Mengerja kerjaan Jangankan yang baru Yang baru dapat Vermit Yang baru proses Yang sudah dapat pisah pun Masih belum berangkat Masih tahan-tahan terus Seharusnya kalau sudah dapat pisah itu Tidak ada alas lain Untuk berangkat cepat Nantikan pisah akan lama-lama Expire Ya karena itu tadi Pekerjaan yang sangat terbatas Yang sedikit-sedikit Jadi belum rame Belum Seperti pergumunan Tomat Juga belum rame Kerjaan ada di Tomat Kalau belum rame Belum butuh banyak orang Kalau masalah buka Bulan dia ya buka Jadi bulan dia buka Apalagi benarnya bulan dia buka Kalau gak ada kerjaan Udah lah itu intinya Jadi harus paham lah Jadi jangan nyerang Jangan sampai saya takut Sekarang saya nulis Sekarang saya bikin judul Ini polan dia buka Nanti kalian mau nyerang lagi Nyerang lagi terserah lah Ada lagi yang katakan saya Calo katanya Calo itu nyari keuntungan Calo nyari rugi Calo itu kerjanya yang bohongi Kalau saya masih yang bohongi Kalau saya kerjaan terbatas Itu masalah terbatas Jadi berdasarkan fakta lah disini Sesuai dengan kenyataan Sesuai dengan dilapangan Fakta dilapangan kayak gitu Mas bro Jadi Kerjanya sangat terbatas lah Itulah intinya Makanya kerja pada pindah sana Pindah sini Kayak gitu kan Mungkin kerjaan disana habis Pindah lagi Mungkin yang sangat sedikit itu Jadi bukan karena Walk permit Gata gunanya dengan walk permit Gak ada Ada walk permit Kalau gak ada kerjaan Wah apa Kita harus logik sedikit lah Semasa kakal Aduh Nunggu walk permit Di sini kalau ada kerjaan Saya gak perlu walk permit lain lah Gak masuk kerja lagi Kayak gitu Gak ada kenaman Ada walk permit Walk permit sudah dari Indonesia Sudah Gak pernah ada walk permit lagi Nyatanya gak ada kerjaan Kayak gitu intinya Ini alasan saya itu sangat logik Jadi baik kalian itu Kalau melihat video makanya Teliti Yang jeli Yang apa ya Yang Teliti yang jeli lah Jadi masih logik Kayak gitu Saya sering Lihat-lihat youtuber orang itu Kadang-kadang Waduh Kalau gak masuk akal ini Begini-begini Saya kayak gitu Saya orangnya Gimana ya Berfikir Jadi Bagi kalian berfikir Itu akan sadar lah Itu aja intinya Saya juga tau Kalian itu Apa ya Seperti Karena kalian kan Nyari informasi Dari sana Dari sini Jadi kadang Membingungkan Ya makanya Biar Membingungkan Setiap video itu Diteliti Yang jeli Deli Jadi Biar jelas lah Kayak gitu Yaudah lah Kayak gitu lah Mas Rok Sekian dulu Penjelasan dari saya Job pulang dia buka Tapi Banyak yang nganggur Tapi mas Banyak yang nganggur Jadi kenapa Ya alasannya Jadi bukan masalah Kenapa Memang kerjanya Enggak ada lah Kerja yang sangat terbatas Itulah Jadi itulah Jadi kalian harus paham lah Dari awal Saya juga Dari video Dua video Sebelum saya Sangat menjelaskan Sangat detail Memang kerja yang sangat terbatas Terbatas Sampai sekarang pun Saya bikin judul lagi Yang lebih heboh lagi Sebenarnya saya pengen judul lagi Pengangguran di Eropa Tapi saya takut diserang Dari berbagai pihak Jadi saya bikin judul Job pulang dia buka Tapi Masih banyak yang nganggur Nah itu aja lah Semoga kalian paham lah Kalau gak paham lagi Ya Kebangetan kalian Ampun dah Udah Sekian dulu Bersama saya Muhammad Rasulman Arif binandar Putra Yusuma Adi Mingrat Melaporkan dari Gorso Pulang Wassalam Hujan tadi Hujan tadi Sebentar ya Mas Sekarang tadi Sudah mulai hilang Mungkin video ini Bakal trending lagi In last bro